Calon legislatif Partai Perindo, Geong Rusdianto, mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan melalui penghijauan dengan penanaman puluhan ribu bibit pohon di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Persoalan kelestarian lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan menjadi perhatian Geong Rusdianto yang menjabat Ketua Gerakan Semeton Geong. Melalui penanaman 20 ribu bibit pohon sahabat atau semeton geong menunjukkan kepeduliannya sekaligus mengkampanyekan pentingnya penghijauan. Aksi ini disambut antusias oleh warga setempat. Mereka berharap puluhan ribu bibit pohon jati putih, mahoni, kemiri, dan sengon ini masih menjadikan kampungnya hijau sehingga tidak lagi dilanda kekeringan saat musim kemarau berkepanjangan. Sangat sekali dibutuhkan, Pak, ada warga kami. Lebih-lebih kami berada di wilayah perbukitan. Rencananya kami mau tanam ini di pinggir-pinggir gunung supaya menghindar dari longsor. Sudah kita tahu bahwa untuk lokasi di wilayah sekotong ini sangat banyak sekali terjadinya suatu penembangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan izin. Selain memberikan manfaat untuk mencegah kekeringan, geong berharap bibit pohon ini juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Kenapa kita melakukannya di daerah sekotong? Kita tahu beberapa lahan di wilayah ini lahannya tandus dan agak sulit. Karena kita berharap dengan pohon-pohon besar ini, pohon-pohon yang terkolong keras bisa tumbuh di sini. Dan kita berharap dengan adanya bibit-bibit pohon ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tak hanya di Pulau Sekotong, rencananya sahabat geong juga akan memberikan puluhan ribu bibit pohon di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Melalui kampanye penghijauan yang gencar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon yang tentunya dapat menjaga kelestarian lingkungan. Tim Liputan Ainews melaporkan.